kita mulai dulu dari sesi belusukan di jalan Manggare Utara ada pengumuman bahwa mulai 11 Desember daerah disini akan ditata awasannya apakah ini bagian dari penataan stasiun Manggare atau bukan nanti kita coba akan cari-cari informasi nah itu sedang dilakukan pembangunan suatu gedung mari kita mulai update stasiun Manggare dari sisi timur atau sisi luar akses baru sisi timur itu akan segeda rampung Insya Allah akhir tahun ini pengerjaan rangka atap untuk platform atas juga masih terus dikejar tapi atapnya belum selesai pemasangannya nampak itu di bangunan stasiun Manggare yang bangunan lama kita mau kepoin yuk di deket sana itu ada apa ada pekerjaan di sana ada galian entah apa gitu di jalur 4 sana kok kayak ada kereta konservasi apa ya kereta kelas bisnis di jalur 4 itu yang mau dibawa ke Baleasa Manggare entah mau nanti dirucat atau dimodifikasi tidak tahu sedikit momento berarti ya terus juga itu akan ada modifikasi pada listrik aliran atas yang mana nanti kawat-kawat LAA akan digantung di sana tepat di bawahnya atau kepala pilar aku penasaran tuh rangkaian konservasi yang bakal jadi rosok atau nanti akan dimodifikasi entahlah untuk progres pengerjaan tangga tambahan di peron jalur 1-2 sambungnya ke tangga jalur 3-4 di sini ada akses tangga manual posisinya dekat dengan family mart di situ ada ruang ruang apa ya ruang loket apa ya saat ini di tempat di atas saya ini ada pengangkatan gearder gearder pre-cash di sini sudah pas 6 jalur dan sudah ada bondex juga dan di atasnya nanti akan dilakukan pengecoran dan itu juga gearder untuk peron sekarang jadi gelap ya semenjak di angkat gearder nah itu bondex-bondexnya juga sudah dipasang tinggal dilanjutin aja pengecorannya kita lihat posisi tangga tadi kan dari dekat family mart sekarang kita lihat dari peron jalur 1 dan 2 dan ruangan yang ada di sana misterius ya jadi ruang apa CC 2017718 CN yang berdinas KLB KLB konservasi siapa ya tadi kan kita sempat lihat ada rangkaian kelas bisnis yang udah ngelotok sayang ya padahal kereta kelas bisnis itu kereta yang jauh lebih nyaman daripada kelas premium ya itu tangga di akses baru sisi timur udah jadi selamat menikmati oke ini dia ada area yang sudah dibuka kaca akriliknya nah bagus dong jadinya tangga manual itu nanti bertemu di konkursenya disini gak jadi satu dengan yang di area tangga jalur 3-4 soalnya aneh aja gitu loh akses tangga dari jalur 1-2 kok dicampur sama disini kan gak masuk akal ya bagus ya udah kebuka itu kaca akriliknya sip itu ke arah akses baru sisi timur jika di sisi selatan dari konkurs itu pengerjaan pengangkatan girder untuk jalur KAJJ semakin masif tidak berlaku di sisi utara disini belum ada satu pun girder yang diangkat pengerjaan di jalur KAJJ atau di jalur atas keran kereta akan jarak jauh semakin memanjang terakhir kan sampai disitu udah manjang kesana aja nih sekarang dan pengecuran jalur 8 tujuan Cikarang tidak lama akhirnya segera berangkat Cikarang berikutnya sudah masuk stasiun Sudirman untuk tujuan bugur berangkat Juhanda Jakarta-kota disiapkan di jalur 11 rangkaian 12 kereta jalur 7 masuk tujuan Tampung Bandai jadi negara rangkaian 12 kereta untuk pengerjaan pengecuran peron kereta jarak jauh setirah jauh lawar LP seejuan sekitar jauh lawar aw 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 bow aw aw selamat menikmati tak terasa untuk update kali ini sudah berjalan cukup baik dan takut lama lagi saya akan segera menutup video untuk kali ini semoga saja akhir tahun untuk akses baru sisi timur bisa segera difungsikan dibuka lengkap dengan prasarananya seperti tengah manual, eskalator, elevator semua berfungsi dengan baik serta tentu saja saya akan mencari tahu itu sebenarnya akan jadi ruangan apa yang sedang dikerjakan saat ini roda kehidupan maksudnya apa ini selamat menikmati selamat menikmati